Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Ini kita sedang berada di dalam sebuah kamar mandi yang barusan kita selesaikan proses pengerjaannya Di dalam kamar mandi ini terdapat beberapa armatur seniter seperti washtafel, kloset, dan juga shower Pastinya dalam kamar mandi ini kita gunakan instalasi air bersih yakni air dingin dan juga air panas Kali ini kita akan membahas dan juga melihat proses pekerjaan instalasi air bersih, air dingin, dan air panas pada kamar mandi tersebut Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini Kita bahas dari segi desain Sebuah kamar mandi seperti ini bentuknya Ini ada area kamar mandi kering Dan ini kamar mandi basah Ini shower Ada armatur washtafel Di area kamar mandi kering Water heater Kloset Sedangkan kamar mandi basah Ini ada yakni shower Instalasi air bersih pada kamar mandi ini Kita gunakan yakni closed loop system Ada yang menyebut ring Ada juga yang menyebut sirkuit tertutup Untuk lebih detail mengenai sistem tersebut Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini Pernah saya bahas lebih detail Air dingin dari tandun atas Bisa melalui pipa warna hijau ini Keliling mengikuti bentuk kamar mandi Jadi air dari tandun atas Kita arahkan ke washtafel Ini untuk air dingin ya Warna hijau Lalu ke kloset Lalu ke jet shower Dan juga water heater Dan juga kita arahkan ke shower Untuk air dingin Garis warna hijau Sedangkan untuk air panasnya Ini dari air dingin yang kita arahkan ke water heater Lalu kita olah Output keluar Menjadi air panas Kita arahkan ke shower Dan juga kita arahkan ke washtafel Dengan garis warna merah ini Jadi satu water heater Untuk dua titik keran Shower dan washtafel Dan untuk diagram air bersih Air dingin air panas Seperti ini Jadi pipa dari tandun atas Kita gunakan pipa satu in Lalu kita arahkan ke Sirkuit tertutup ini Atau ring Pipa Mengelilingi bentuk bangunan Juga pakai Ukuran satu in Kita pakai pipa Hdpe Lalu turun ke Pipa tegak Ke arah kloset Dan jet shower Kita gunakan pipa ukuran Tiga perempat in Pakai pipa Hdpe juga Dan ada lagi Turun mengarah ke washtafel Untuk air dinginnya Pakai pipa tiga perempat Warna hijau Ini turun juga Ke arah jet shower Ke arah shower Pakai pipa tiga perempat juga Lalu ada lagi Mengarah ke water heater Air dinginnya Ya ini pakai pipa tiga perempat Dari water heater ini Kita olah output menjadi air panas Garis warna merah Ini kita arahkan ke shower Pakai pipa PPR Ukuran tiga perempat Dan juga kita arahkan ke washtafel Pakai pipa PPR Terukuran tiga perempat Sekarang kita lihat di lapangan Seperti apa jadinya Dan ini sebuah kamar mandi Yang sudah kita plaster Tinggal kita pasang Untuk finishing granitnya Dan itu di atas Ada pipa sirkuit tertutup Atau ring Atau close loop system Yang warna hitam Itu pipa HDPE Berada di atas plafon Jadi nanti pipa tersebut Tidak terlihat Karena tertutup oleh plafon Ini kalau kita tarik turun Dari atas ini Ini ada area kamar mandi basah Ini untuk rencana shower Yang itu untuk water heater Dan yang dibawah ini Untuk area closet Dan yang ini untuk area washtafel Kalau kita runtut Itu ada pipa Pipa Di atas ini Yakni pipa HDPE Ukuran satu in Atau 32 mili Ini yang disebut Close loop system Atau sirkuit tertutup Atau ring Pipa keliling Mengikuti bentuk Kamar mandi Ada pipa dari sana Itu dari Suple tandon atas Diarahkan ke Close loop system ini Atau ring Atau sirkuit tertutup ini Yang berada di atas plafon Lalu nanti Kita arahkan Turun ke Arah shower Closet Dan lain sebagainya Ini kita Tarik turun Ke arah Water heater Kita gunakan pipa HDPE HDPE ukuran 3 per 4 Atau 25 mili Yang kiri ini Untuk air panas Outputnya Yang kanan Air dingin Inputnya water heater Lalu turun lagi Mengarah ke Closet Ini Ini ada 2 titik Ini untuk Tabung closet Dan yang ini Untuk jet shower Ini pipa Closetnya Pake 4 in Dari sini Kita arahkan Untuk air dinginnya Ke wastafel Itu ada Pipa HDPE Warna hitam Ini untuk air dingin Sedangkan warna hijau Untuk air panas Area wastafel Ini tadi Kalau kita runtut Ini Kita tarik ke atas Ke arah pipa ring Atau sirkuit tertutup Atau sirkuit tertutup Lalu kita Geser Ke kanan dikit Ini ada Pipa tegak Pipa turun juga Mengarah ke shower Ini kita gunakan Pipa HDPE Ukuran 3 per 4 Ini Untuk input air Dingin Area shower Sebelah kanan Ini Untuk input air panas Sebelah kiri Warna hijau pipanya Kita pakai Pipa PPR Untuk air panasnya Ini juga Untuk air panas Ini kita dapat Supply dari Water heater Jadi Dari Air dingin ini Input water heater Kita olah Lalu keluar Jadi air panas Kita pakai Pipa PPR Ukuran 3 per 4 Warna hijau Ini kita cabang Ke shower Jadi ini Untuk input Air panas Shower Dan juga Dari water ini Water heater ini Kita arahkan Ke Wastafel Pakai pipa PPR Ukuran 3 per 4 Itu untuk input Air panas Wastafel Jadi Wastafelnya Pakai air panas Dingin Showernya Pakai air panas Dingin Dan setelah Kamar mandi ini Selesai Proses pengerjaannya Ini Kita mau Tes Kita coba Apakah Instalasi airnya Berjalan sempurna Atau tidak Kita tes Untuk air di Wastafel Di Closet Dan juga Di Shower Kita coba Satu per satu Kita mulai Dari Wastafel Untuk Wastafelnya Ini Kita gunakan Merk Color Bisa teman-teman Saksikan Untuk Krannya Kita gunakan Grohe Untuk Panas Dingin Ini Kita Nyalakan Kita Tarik Keatas Tuasnya Airnya Berjalan Lancar Normal Sekarang Kita Geser Ke Closet Sepertu Ini Bentuk Jadinya Closet Kita gunakan Merk Grohe Kita Coba Kita Flash Untuk Closet Tersebut Ini Kita Flash Untuk Air Kecil Berjalan Normal Dan Kita Tes Untuk Jet Shower Atau Shower Closet Ini Bisa Teman Teman Saksikan Bincang Juga Namun Lembut Karena Ada Penyaring Kita Coba Lagi Untuk Flash Closet Ini Berjalan Normal Untuk Washtuffle Dan Closet Untuk Closet Untuk Tutup Tutup Sendiri Secara Semut Sekarang Kita Pindah Ke Area Shower Shower Kita Gunakan Grow He Juga Pakai Panas Dingin Ini Air Dingin Sisi Kanan Air Panas Sisi Kiri Ini Ada Hand Shower Ada Empat Tipe Sempuran Bisa Teman Teman Saksikan Satu Dua Tiga Empat Ada Tipe Empat Sempuran Ini Tuasnya Untuk Mengganti Tipe Sempurannya Dan Di Atas Ada Hand Shower Cukup Besar Terlihat Sangat Elegan Untuk Shower Tersebut Kita Coba Nyalakan Ini Untuk Kran Yang Turun Ke Bawah Sangat Kencang Bisa Teman Teman Saksikan Kencang Ini Kita Pindah Ke Arah Head Shower Yang Paling Atas Juga Kencang Airnya Bisa Teman Teman Saksikan Sekarang Kita Pindah Ke Area Hand Shower Ini Airnya Kita Arahkan Ke Hand Shower Kencang Juga Tekanan Airnya Bisa Teman Teman Saksikan Demikian Penjelasan Dan Juga Proses Pekerjaan Instalasi Pipa Air Panas Dan Dingin Pada Sebuah Kamar Mandi Kamar Mandi Model Minimalis Dengan Ada Armatur Washtafel Closet Dan Juga Shower Dimana Untuk Air Panas Ini Satu Water Heater Dicabang Untuk Dua Armatur Dua Kran Yakni Di Shower Dan Juga Di Washtafel Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Semoga Bermanfaat